Intro Iran meluncurkan sekitar 180 rudal ke Israel pada malam 2 Oktober 2024 menurut pernyataan militer Israel. Serangan ini lebih besar dibandingkan dengan serangan sebelumnya pada bulan April yang melibatkan sekitar 110 rudal balistik dan 30 rudal jelajah. Tindakan ini terjadi setelah Israel melancarkan serangan darat ke Lebanon yang dianggap sebagai respon Iran terhadap pembunuhan pejabat tinggi Hamas dan Hezbollah. Serangan ini diinisiasi dan dikendalikan oleh Korps Guarda Revolusi Islam Iran atau IRGC menandai yang kedua kalinya organisasi ini menargetkan Israel. Sebelumnya, rezim Ayatullah Khomeini juga melancarkan serangan ke Israel pada April 2024. IRGC merespon kematian Brigadir Jenderal Abbas, Nil Forosan, salah satu pimpinannya yang meninggal akibat serangan Israel di Beirut pada 27 September 2024. IRGC adalah bagian resmi dari militer Iran didirikan oleh Ruhullah Khomeini pada Mei 1979 setelah Revolusi Islam. Sementara Angkatan Darat Iran bertugas melindungi kedaulat negara, IRGC memiliki mandat untuk menjaga integritas Republik Islam, mencegah campur tangan asing dan menghancurkan gerakan yang dianggap rusak ideologi Revolusi Islam. IRGC telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Bahrain, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Menurut pemerintah Amerika Serikat, IRGC berperan penting dalam pembunuhan terorisme sebagai alat politik Iran, termasuk merencanakan dan melancarkan serangan di seluruh dunia. Sejak berdirinya IRGC, telah memiliki peran signifikan dalam kebijakan luar negeri Iran dan mengendalikan sektor-sektor ekonomi yang luas serta memiliki pengaruh dalam politik domestik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.